Season baru Dragon Ball Super rilis tahun depan Para pencinta anime Dragon Ball Super tengah bersabar untuk menunggu datangnya season terbaru dari anime tersebut Sejak serial sebelumnya berakhir di tahun 2018 Dengan semakin santernya kabar bahwa akan dirilis season yang baru Inilah saat yang tepat Untuk mengulas kebenarannya dan apa yang diharapkan di season baru Dragon Ball Super tersebut Anime Dragon Ball dimulai pada tahun 2016 sebagai adaptasi dari dua film yang raih sukses besar Yakni Dragon Ball Battle of the Gods dan Dragon Ball Reception of V Sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Anime dan adaptasi mananya kemudian mengalir menceritakan kisah asli Megara sendiri Mengangkat petualangan Goku dan teman-teman schoolnya yang sudah lama dinanti para penggemar selama beberapa dekade terakhir Sementara mananya masih diserialkan anime-nya sendiri sebenarnya sudah berakhir di tahun 2018 Dengan puncaknya Turnamen of Power Cukup mengejutkan, tak ada pengumuman resmi mengenai schoolnya sejak saat itu Meskipun rumor yang berkembang belakangan ini jadi pertanda baik bagi para penggemarnya Pada musim panas tahun ini, beberapa orang yang diketahui sebagai sumber berita Dragon Ball Yang terpercaya seperti Antonio Sanchez Miguelio Jimenez At Mr. Mr. M. R. Kaitos Ungkapkan alasan mengapa anime Dragon Ball Super 2 muncul sangat terlambat Ini karena Sueisa yang memiliki hak atas serial ini Ingin serial mananya lebih berkembang lebih dahulu sebelum meluncurkan season baru dari anime Belakangan orang dalam Dragon Ball DBS 2018 atau ad DBS 2019 Menambahkan Sueisa ingin fokus pada pengembangan media lain seperti halnya video games Namun pada bulan Oktober 2022 DBS 2019 telah mengejutkan para penggemar dengan berbagai isu mengenai akan diumumkannya serial Mingguan Dragon Ball Super Yang baru antara bulan November hingga Desember 2022 Dengan tanggal release di tahun 2023 Meski demikian, masih belum jelas jika ini benar-benar mengenai sequel dari season pertama atau proyek situs anime Dragon Ball Yang menurut sumber tak resmi lainnya seperti DBS Kronitzel Sedang digarap Toei Animation Lalu, kapan anime Dragon Ball Super yang baru akan diumumkan? Belum ada pengumuman resmi mengenai anime terbaru Dragon Ball Super Dan satu hal yang penting, semua sumber yang dikutip merupakan sumber tak resmi Tetapi tentu saja sangat bisa diandalkan selama ini Beberapakah penggemar kembunian berspekulasi mengenai musim baru Dragon Ball Super Yang bisa diumumkan selama jam festa 2023 Yang akan berlangsung pada tanggal 17-18 Desember tahun depan Namun, event itu bahkan tak punya panel Dragon Ball Satu-satunya hal yang memicu dugaan itu adalah Anime baru biasanya akan jadi kelanjutan langsung dari yang sebelum-sebelumnya Dragon Ball Super sendiri kemungkinan akan mengadaptasi Glatisha Patrol Potioner dari manga Yang fokus pada pertempuran melawan musuh baru, yaitu Moro Diungkapkan screenwrite mengingat bahwa Dragon Ball masih menjadi salah satu warah labah hiburan paling populer di dunia Keheningan musim baru di anime ini terasa tak biasa Film terakhir dari Francis in ini Dragon Ball Super Super Hero Mendapat sambutan hangat saat dirilis walau kurangnya promosi Di tahap ini, tak mungkin untuk dikatakan jika hal sama terjadi pada anime Dragon Ball Super Atau jika keheningan datang dari fakta bahwa sayangnya Season baru dari anime ini tak lagi diproduksi karena Suisha lebih memilih fokus pada proyek lain Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalasenggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!